Terima kasih. Dan kita langsung menuju ke penginapan. Di penginapan nanti kita istirahat dulu, bebersih, yang mau mandi boleh. Tapi tidak diperkenankan untuk mengganti baju dulu ya. Karena kegiatan sejarahnya masih malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam yang berbahagia ini, Ustadz disini sebagai pembawa acara yang akan mewakili atau mengantarkan acara ini dari awal sampai akhir acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama Baca Al-Basrola. Bismillahirrohmanirrohim. Karena mungkin kita jarang atau mungkin tidak pernah ya duduk di tempat yang seperti ini. Dan ini menjadi sebuah pengalaman dan hal yang tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Semoga ini bisa mendapatkan hal yang luar biasa. Terus bagaimana kita mengenal Islam di Bali. Islam di Bali ini semoga menjadi pelajaran yang bisa teman-teman pahami dan juga ini bisa teman-teman ceritakan di kemudian hari. Sebelum nanti dipaparkan lebih lanjut tentang muslim di Bali atau muslim di Loloan, di Jemrana ini, perlu diketahui pertama bahwa kita bukan pendatang. Karena memang Bali seperti kata Bapak Kepala Sekolah tadi, memang jadi tempat yang terbuka untuk semua orang, semua bolongan, dan semua agama. Tanpa adanya sejarah kita tidak ada. Belum benar. Ibarat kalau motor itu sepion. Gak ada sepionnya kita gak bisa melihat ke belakang. Iya, gak tahu di belakang ada dinosaurus apa-apa kan. Itulah pentingnya sejarah. Maka teman-teman sekalian, Ustadz harap dan kita semua berharap teman-teman mendengarkan dengan baik dan disimak dengan baik walaupun tidak menulis. Judulnya nih, seru ya. Yaitu mengenal budaya dan sejarah masuknya Islam di Loloan. Masya Allah, ini luar biasa nih ya. Yang keren-keren namanya budaya, sejarah, itu yang seru ya ya. Gak ada matinya. Baik. Dan materi kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Fahrul Mahali, se-SE dan sudah ada di depan kita semua. Tapi kita penting mengetahui sejarah, penting belajar sejarah, karena sejarah itu adalah sebuah kontinuitas ya. Berawal dari masa lalu, berbentuk yang sekarang, dan menentukan yang akan datang. Itu sejarah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi semuanya Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan dari Allah SWT Baik teman-teman sekalian, para saudara-saudaraku sekalian Hari ini, pagi ini kita akan berkegiatan di TNBB Yaitu salah satu kegiatan Rihlak Yang dilaksanakan dan dilakukan oleh MTS Generasi Emas Dimana TNBB itu? Yaitu Taman Nasional Bari Barat Dan jaraknya itu sangat dekat sekali dengan Pelabuhan Gilimano Nyebrang dikit, kita sudah sampai Pulau Jawa Dan insya Allah teman-teman di sini dan para guru Akan menemani teman-teman yang kelas 8B dan 8A Dalam belajar, yaitu penangkaran buru jala Bali Yang selama ini cuma kita bisa lihat di Youtube Ataupun di gambar-gambar Tapi sekarang kita langsung datang ke tempatnya Yaitu tempatnya TNBB Insya Allah sangat excited banget Dan semoga teman-teman dan semua para guru di sini Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin ya Allah berlalami Sekian vlog dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Oke, siap! Siap! ischiap wherever Siku, lutut, ya iya, lutut, siku sama siku Ayo, Aju, ayo, 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 kalau mau tria gak apa-apa Ayo, 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 ayo Ayo, 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 ayo Gimana acara? Asik gak ngerila? Asik dong Mau ngadain lagi? Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Bali Barat Bagaimana pada kegiatan ini kita melaksanakan beberapa hal Yang pertama kita mengenal budaya dan juga masuknya Islam di Bali Yang kita ingin menyampaikan, kita mensyarkan Bahwasannya Islam di Bali itu bukan sekedar pendatang Tapi memang berdarah daging yang sudah ada sejak zaman dulu Yang kemudian kita lanjutkan juga kita ingin mengenalkan salah satu hal Yaitu Jalak Bali yang merupakan fauna asli dari Bali Yang hanya terdapat pada Taman Nasional Bali Barat Dan tentunya kita juga menikmati suatu pemandangan yang indah Yang mungkin jarang kita dapati Ya karena kita berada di Ponggaden Pasar Kita ingin lihat bagaimana safana di tempat bantai Jadi kita lihat di karaksi ini Kita bermain, nyampurin rambuka Dan juga kita menikmati pemandangan yang ada di Teluk Gilimanuk ini Ya dengan menaiki sampan dan jubung Ya semoga ini menjadi pengalaman yang berharga bagi anak-anak Ya Masya Allah Ya semoga ini bisa menjadi satu hal yang luar biasa bagi anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam konservasi Sesayangku Sesayangku Selamat menikmati